Intro Alasan utama dari pemerintah obat itu tidak mau mengambil risiko karena yang diutamakan Rupi MK, padahal untuk kambing belum ada kalau sapi memang tidak ada, kalau kambing tidak ada jadi saat ini menjadi alasan bahwa PNK itu satu penyakit kuku ya yang mana didemukan tapi saya dikaren informasi untuk kambing tidak ada penyakit PNK belum ada, belum ditemukan kasus belum ada saat ini pernah enggak Abang maju barisullah memberikan satu informasi soalnya kambing kepada kami? tidak tidak, belum dan walaupun dulu di karantina dengan bapak karantina itu katanya mengantisipasi soalnya ini sama hewan kaki empat risikan dan mudah untuk menulakan informasi yang didapatkan? itu siapa yang mengasih informasi itu? waktu di karantina itu aja waktu buka sapi di situ waktu buka sapi ya Pak, bang saat ini pasukan kambing ke kota Walirinbatu mencapai berapa per bulan? kalau per bulan kalau normal ya Pak minimal itu 700 ekor 700 ekor itu per bulan terhabis dengan keadaan sekarang kebutuhan masyarakat tidak sesuai dengan barang yang dibeli Pak, misal harga 4 juta orang mau akhikah Pak, paling dagingnya 6-7 kg, kami sebagai pendagang kasihan, cuma apa boleh daya Pak? Jadi artinya juga di merugikan kepada konsumen, padahal kalau diberikan pasokan dari luar, berarti konsumen diuntungkan dengan daging yang cukup besar, harga juga sesuai dengan barang Pak, katakanlah yang dulu 3 juta sudah masuk standar untuk akhikah, sekarang yang 4 setengah, kalau kita hati-hati, tidak masuk, cuma dibaksa-paksakan. Nah Bang, kalau tingkat kerugian, selama ini tingkat kerugian bagi pendagang kami, kalau untuk kambing yang terutama Pak Rismani, teman saya itu yang kemarin itu yang mendatangkan dari Lampung, banyak rukinya, itu hampir 350 ekor, saya ngambil ke beliau 20, 10-nya mati Pak, karena itu bukan VNK Pak, karena faktor kejauhan. Sekarang dengan menggeliatnya saat ini, surat untuk ini saya dengarkan masalah rekomendasi, rekomendasi ini didatangkan di daerah Kobar atau Provinsi? Provinsi sekarang yang punya undang Pak. Kalau dulu? Dulu dari Kobar, makanya sekarang sulitnya di situ, karena untuk surat rekom, saya kurang paham di bidang itu Pak, kurang padang di bidang itu, cuma katanya sekarang untuk hewan masu, baik sapi atau kambing itu harus wajib, ada surat rekomendasi dari pelangkat. Oh, jadi karena diwajibkan ini, sehingga ini ribut dalam? Nah ribut dalam, enggak seperti dulu lagi Pak. Enggak seperti dulu, kalau dulu pada gampang? Gampang. Oke, mungkin harapannya Pak? Harapannya untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Pak Dung Nur, sekiranya ini bagi masyarakat Kobarun khususnya, karena kebutuhan kambing ini banyak, kasihan masyarakat gimana supaya rekom itu tidak dibersulit. Oh, gitu. Dibikin wajar kami mudah-mudahan, apa yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Kambing yang ada di Kota Nung, dapat respon pemerintah daerah maupun perbedaan provinsi, agar konsumen-konsumen yang memerlukan kambing bisa terdapat dengan lebih baik. Dibikin informasi yang kami dapat.